Ini adalah pelajaran tentang sudut istimewa. Kenapa sudut istimewa? Karena dalam trigonometri, sudut-sudut ini paling gampang untuk dihapal. Bukannya memaksa kalian untuk menghapal, tapi ini paling gampang untuk dihapal. Pertama, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Kemudian, ini siku-siku, ini 45 derajat. Kemudian, yang kedua adalah segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat. Yang pertama, kita bahas dulu tentang segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Kalau ini segitiga siku-siku, kalau ini sudutnya 45 derajat, ini juga pasti sudutnya 45 derajat. Sama. Karena dalam satu segitiga itu cuma ada 180 derajat. Karena kita tahu ini 90 derajat. Jadi, 90 tambah 45 tambah 45 adalah 45 derajat. Nah, dalam sudut ini, kalau sisi ini ukurannya 1, sisi yang ini juga 1, sama. Karena sudutnya sama, ini sudutnya sama, 45 derajat. Maka kalau ini 1, ini juga 1. Ya, kalau misalkan ini 10, ini juga 10 gitu. Sekarang kita 1 aja dulu ya. Nah, 1. Nah, sekarang sisi hipotenusnya berapa? Pakai teorema Pitagoras. 1 kuadrat. Tambah 1 kuadrat. Sama dengan... Akar 2. Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 2. Nah, sinasnya berarti berapa? Sines... Theta. Theta-nya mana? Tidak terlalu pengaruh sih Theta yang mana. Misalkan ini. Karena sama aja kan, yang dihadapannya. Ini 1. Pukuran 1. Kalau yang ini juga. Yang dihadapannya. Pukuran 1. Sines Theta. Sines adalah apa? Sudut yang dihadap. Basis yang dihadapan. Dibagi sisi hipotenusnya. Sama dengan... 1 per akar 2. Nah, kalau per akar 2 ini kan irasional ya. Akar itu kan irasional. Orang tidak suka kalau penyebutnya irasional. Jadi, kita kalikan dengan 1. Yaitu akar 2 per akar 2. Sama dengan... Akar 2 per 2. Sekarang, kosinusnya berapa? Kosinus Theta sama dengan... Sisi yang berdekatan dengan sudutnya. Dekat. Dibagi dengan sisi hipotenusannya. Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... 1 per akar 2. Sama dengan akar 2 per 2. Kemudian yang terakhir, tangan. Tangan Theta sama dengan... Sisi yang dihadapan... Sisi yang dihadapan... Dibagi... Sisi yang berdekatan dengan sudutnya. Sama dengan... Satu per satu. Tentang satu. Sama dengan satu. Ya. Itu tadi... Untuk... 45 derajat. Sekarang yang... Segitiga satunya lagi. Ini kalau kita punya... Segitiga siku-siku. Dan ini adalah... 60 derajat. Maka... Yang sempitnya... Ini kan lebih besar ya. Lebih besar sudutnya daripada yang ini. Ini kita yang... Bilangin ini... Lebih sempit. 30 derajat. Karena lebih kecil kan. Lebih sempit maksudnya. 60 derajat lebih besar. Jadi lebih... Menganga gitu. Terus... Nah, dalam segitiga ini... Kalau misalkan... Sisi yang paling pendek. Ini kan sisi paling pendek kan. Ini sisi paling pendek. Kemudian ini sisi yang paling panjang. Ini hipotenusa. Kalau ini satu... Maka sisi hipotenusanya itu... Adalah dua kalinya. Dua. Kalau misalkan... Bukan satu. Misalkan... Berapa? Misalkan tiga. Berarti ininya enam. Kita coba pakai satu aja. Ini satu. Ini dua. Maka... Sisi yang satunya lagi berapa? Pakai teorema Pythagoras. Akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 kurang 1. Sama dengan akar 3. Nah... Sinesnya berapa? Sines teta. Atau sines... 60 derajat. Sines 60 derajat. Sama dengan... Sisi yang di depan sudutnya. Akar 3. Dibagi... Sisi hipotenusanya. Dua. Kosines 60 derajat. Sama dengan... Sisi yang berdekatan. Yaitu... Satu. Bagi... Hipotenusanya. Dua. Tangan... 60 derajat. Sama dengan... Sisi yang di hadapan sudutnya. Dibagi... Sisi yang berdekatan. Akar 3... Per... Satu. Sama dengan... Akar 3. Gimana kalau... Sines 30 derajat. Sines... 30 derajat. Ini ya. Berarti yang di hadapannya sekarang apa? Ini kan. Satu. Sama dengan... Tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat. Sisi yang berdekatan dengan sudutnya. Sisi hipotenusanya. Tangan 30 derajat. Sama dengan... Sisi yang berdekatan dengan sudutnya. Dibagi... Sisi yang berdekatan. Sisi yang berdekatan. Satu per... Akar 3. Kita kalikan... Ini dengan satu. Yaitu akar 3 per akar 3. Sama dengan... Akar 3... Per... 3. Ya. Itu adalah... Sisi... Apa... Sisi... Segitiga dengan... Sudut 45 derajat. Dan... Segitiga dengan... Sudut 60 dan 30 derajat. Kita review lagi ya. Tulangi. Ini... Sisi-sisinya. Seperti ini. Kalau ini... Siku-siku. Ini... 45. Lepas. Kalau ini satu. Ini satu. Berarti ini... Akar 2. Terus... Untuk yang... Segitiga dengan sudut 60 derajat. Sama dengan 60 derajat. Segitiga yang kedua memiliki... Sudut 60 derajat dan 30 derajat. Yang paling pendek adalah satu. Kemudian... Hipotenusnya... Dua kali. Dua. Kemudian... Ini adalah... Akar 3. Ya. Itu adalah... Segitiga dengan sudut-sudut istimewa. Terima kasih.